Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Marilah kita selalu bersyukur Atas limpahan rahmat yang Allah curahkan kepada kita Terutama adalah nikmat, iman, dan islam Serta nikmat kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Sehingga pada bulan ini kita masih bisa melaksanakan Yaitu Saum Ramadan atau Puasa Ramadan Maka marilah kita pergunakan Ramadan pada bulan ini Dengan sebaik mungkin Yaitu dengan memperbanyak amal ibadah kita Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Pada kesempatan yang mulia ini Kami akan membawakan tema Yaitu keutamaan membaca Al-Quran Ketika kita sibuk Bekerja di kantor Atau mendidik anak-anak kita Maka marilah kita meluangkan Waktu kita Yaitu untuk Tadarus Al-Quran Atau membaca Al-Quran Karena banyak sekali keutamaan Yang didapat oleh orang-orang yang Selalu membaca Al-Quran Yang pertama adalah Yaitu orang yang membaca Al-Quran Akan mendapatkan safaat Dari Al-Quran sendiri Karena di dalam hadis dijelaskan bahwa Ikra'ul Qur'ana Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah Syafi'an ya sahabi Bacalah olehmu Al-Quran Karena Al-Quran itu akan menjadikan safaat Bagi siapa yang selalu membacanya Siapa yang selalu mempelajarinya Dan mengamalkannya Maka pada kesempatan yang mulia itu Kita gunakan untuk Tadarus Al-Quran Pada bulan Ramadan ini Paling tidak kita bisa Menghatamkan Al-Quran Di dalam Ramadan ada 30 hari Maka kita minutes waktu kita Satu hari Paling tidak kita membaca Satu jus Caranya gimana Ustaz? Satu jus ya Di dalam satu hari Itu ada lima sholat Yang wajib Lima waktu Maka kita Di dalam satu jus itu Ada sepuluh lembar Kalau kita bisa meminit waktu Satu lembar kita bagi lima Yaitu setelah sholat Kita baca Dua Lembar Setelah sholat lagi Kita dua lembar lagi Sholat lima waktu lagi Dua lembar Dua lembar Dua lembar lagi Akhirnya satu hari Satu jus Setelah hatam selesai bulan Ramadan Kita bisa menyelesaikan 30 jus Maka Dengan kemuliaan Ramadan itu Maka marilah kita gunakan Waktu kita Yaitu untuk memperbanyak Membaca Al-Quran Supaya apa? Kita mendapat Safa'at dari Al-Quran Karena Al-Quran sendiri Mengatakan Bahwa Al-Quran adalah Syafi'un Musafa'at Yaitu Safa'at yang diterima Safa'atnya Yang kedua adalah Ketika kita Membaca Al-Quran Ya Akan diberikan Kemuliaan Satu hurufnya Yaitu Diganjar dengan 10 kebaikan Atau 10 pahala Maka orang yang Ahli Quran Akan diberikan Kemuliaan Yaitu Akan berkumpul Bersama Allah Ahlu Quran Ahlullah Maka ketika kita Meluangkan waktu kita Jangan sampai pada hari ini Pada bulan Ramadan Kali ini Yang belum bisa Membaca Al-Quran Maka mari kita Tingkatkan dalam hati kita Mari Belajar Al-Quran Dengan kemuliaan Jangan malu Kita Belajar Al-Quran Jangan sampai pada hari ini Kita masih belum bisa Membaca Al-Quran Apalagi kita Sebagai orang tua Yang melihat An-anaknya Masih belum bisa Membaca Al-Quran Maka marilah Kita gerakkan ya Karena sebagai orang tua Adalah Arrijalukawamuna Al-Nisa Orang tua atau Lelaki Adalah pemimpin Bagi Keluarganya Maka marilah Kita gerakkan Bagaimana kita Mempertanjuk Tanggung jawaban Dihadapan Allah Ketika Anak-anak kita Masih belum bisa Membaca Al-Quran Istri kita Masih bisa Belum membaca Al-Quran Keluarga kita Ada yang Belum bisa Membaca Al-Quran Maka marilah Kita gerakkan Supaya Mereka Semangat Membaca Al-Quran Karena Al-Quran itu Akan memberikan Pertolongan Kepada kita Apalagi rumah Yang dibacakan Di dalamnya Al-Quran Maka Nabi bersabda Nawiru Mana zilakum Bisolati Wadilah Wadilquran Terangilah Rumahmu Dengan Sholat-sholat Sunnah Dan membaca Al-Quran Janganlah Jadikan Rumah-rumah kita Seperti Kuburan Yang sepi Tidak pernah Dibacakan oleh Al-Quran Walaupun Rumahnya mewah Megah Tapi rumahnya Tidak dibacakan Al-Quran Maka rumahnya Itu ibarat Kuburan Bahkan Kalau kita Di dalam hati kita Tidak Terbeset Untuk membaca Al-Quran Maka Ditanya Di dalam Al-Quran Dalam surat Al-A'raf 170 A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-rajim Walakad Darakna Lijahannama Kathiran Minal Jinn Wal Ins Lahum Qulub La Yafqah Bihah Walahum A'yun La Yubas 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 Ula Ula Ika Kal An' Ami Bal Hum Adal Ula Ika Hum Al-Ghafinun Yang artinya adalah Walakadda Rokna Lijahannama Sungguh Kebanyakan Penghunin Raka Jahannam Kebanyakan dari Jin dan Manusia Kenapa Lahum Qulub La Yafqah Nabiha Mereka Diberi hati Hatinya Tidak 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 Memahami Ayat Ayat Allah Mereka Diberi hati Hatinya Tidak Digunakan Untuk Memahami Ayat Ayat Allah Tidak Digunakan Untuk Memahami Ciptanya Allah Mereka Diberi Mata Matanya Tidak Digunakan Untuk Tidak Beri Ayat Ayat Allah Matanya Tidak Digunakan Untuk Melihat Yang Baik Dan Mereka Diberi Telinga Telinganya Ini Tidak Digunakan Untuk Mendengar Nasihat Yang Baik Telinganya Tidak Digunakan Mendengarkan Pengajian Tidak Untuk Mendengarkan Suatu Hal Yang Baik Maka Al-Quran Mengatakan Mereka Itulah Seperti Binatang Ternak Bahkan Lebih Rendah Lagi Maka Pada Kesempatan Yang Mulia Ini Kita Masih Diberikan Oleh Allah Untuk Memperbanyak Amal Ibadah Itu Sebagai Bekal Kita Untuk Menuju Allah Nantinya Maka Kita Gunakan Sisa Hidup Kita Sisa Hidup Kita Ini Untuk Memperbanyak Kebaikan Di Antaranya Adalah Membaca Al-Quran Maka Yang Belum Bisa Maka Marilah Kita Tetankan Tekankan Dalam Hati Kita Bahwa Membaca Al-Quran Itu Mudah Sesuai Dengan Yang Difirmakan Di Dalam Al-Quran Sungguh Kami Telah Mudahkan Al-Quran Untuk Membacanya Dan Untuk Mempelajarinya Maka Pemirsa Yang Budiman Maka Marilah Kita Gerakkan Hati Kita Untuk Selalu Memperajari Al-Quran Membaca Al-Quran Apalagi Di Bulan Romantun Bulan Yang Penuh Mulia Ini Sekian Apabila Ada Salah Atau Kurangnya Kami Mohon Maaf Babilai Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih